Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad wa ala salli ala salli ala muhammad Wargi Jabar, bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan Allah melimpat gandakan segala aktivitas ibadahnya Dari hanya satu pahala dan menjadi sepuluh bahkan ratusan ribu pahala Ramadhan ini ada kesempatan yang berbahagia untuk kita semua Kesempatan yang sangat berharga Untuk mendulang sebanyak-banyaknya amal ibadah Dan menghapuskan sebanyak-banyaknya dosa Wargi Jabar, saya ingin bertanya Kira-kira puasa, sholat tarawih, beramal baik Itu semua tujuannya untuk apa sahabat semua? Itu semua pasti untuk menuju ketakuan kepada Allah Tapi motivasinya apa kira-kira? Sehingga kita ingin berpuasa, bangun di subuh hari Jam 3 pagi, jam 4 untuk makan sahur Dan berbuka sampai pukul 6 Kurang lebih sampai maghrib Motivasinya apa kira-kira sahabat? Pasti ada salah satu alasan kita untuk berbuat itu Dan bisa kita membuat semangat Iya, betul Salah satunya adalah Karena Allah menjanjikan kepada kita Jika kita bertakwa kepada Allah Menjalankan semua perintahnya Termasuk puasa Tarawih, makan sahur Beramal soleh, kemudian membaca Al-Quran Itu akan diganjar dengan surga Pahalanya adalah Amalan yang bertujuan menuju surga Sedangkan sebaliknya Jika kita tidak melaksanakan semua yang Allah perintahkan Dan menabrak semua yang Allah larang Itu ganjarannya adalah neraka Kedua ini adalah menjadi motivasi untuk kita semuanya Apakah akan surga atau neraka? Dalam sebuah riwayat dijelaskan Kedua makhluk Allah ini Surga dan neraka Ini beradu argumentasi kepada Allah SWT Neraka berbicara kepada Allah SWT Atau mereka ini neraka dan surga ini beradu argumentasi Entah hal ini adalah goib Kita tidak bisa membayangkan bahwa beradu argumentasinya seperti apa Tapi ini kita meyakini saja bahwa ini adalah hal goib Apa argumentasi dari neraka? Neraka berkata Aku adalah tempat yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sombong Dan orang-orang yang angkuh Kemudian surga menjawabnya Aku adalah orang di mana tempat ada di dalamku adalah orang-orang yang lemah Dan orang-orang yang miskin Kemudian saat kedua ini berargumentasi Allah SWT menengahi keduanya Dan Allah pun berfirman Untuk melarai keduanya Wahai surgaku Engkau adalah rahmatku Engkau kuciptakan Untuk ditempati bagi kaum umat-umat muslim Yang bertakwa kepadaku Yang aku kehendaki Kata Allah Dan engkau adalah rahmatku Begitu pun engkau neraka Engkau adalah azabku Engkau ku persiapkan untuk mengazab Membalas segala perbuatan manusia Yang menghianatiku Yang tidak mentaatiku Kata Allah kurang lebih Dan engkau adalah azabku Kedua dari mereka Adalah Semua-sama bertujuan Untuk menjalankan perintah dari Allah SWT Wargi Jabar Setelah kita mengetahui Keduanya Yaitu surga dan neraka Maka kita harus tahu Bagaimana ciri-ciri Atau gambaran surga Ketika nanti Dijelaskan banyak dalam Al-Quran dan hadis Kita akan jelaskan sedikit Dalam beberapa poin Yang pertama mengenai surga Surga adalah rahmat Allah SWT Yang diberikan untuk orang-orang Yang beriman Yang bersabar ketika di dunia Sehingga malaikat penunggu pintu surga Akan berkata Selamat datang wahai penghoni surga Selamat atas kesabaranmu Sewaktu di dunia Lalu bagaimana Ciri-ciri surga itu Gambarannya seperti apa Dijelaskan dalam Al-Quran Surga aden Di dalamnya Ketika orang masuk ke surga itu Mereka akan dikenakan perhiasan Gelang-gelang yang terbuat dari emas Dan mutiara Kemudian mereka di dalamnya Menggunakan pakaian Yang terbuat dari sutra Kalau di dunia sekarang ini Lelaki itu tidak boleh pakai Kain sutra Itu haram Tetapi di surga nanti Itu menggunakan kain sutra Itu adalah kewajiban Atau itu adalah fasilitas Masya Allah Betapa indahnya surga Kemudian yang kedua Surga adalah tempat yang seluas-seluasnya Dijelaskan dalam Al-Quran Salah Al-Imran Masuklah ke dalamnya Berlomba-lombalah Yang dimana adalah surga Di dalamnya seluas langit Dan bumi Bagaimana gambarannya Kita tidak bisa menggambarkan Secara akal dan otak manusia Seperti sekarang ini Walaupun kita gambarkan Pasti lebih indah Daripada Apa yang kita bayangkan Dan selanjutnya yang ketiga Surga di dalamnya Tidak ada penderitaan Semuanya kebahagiaan Di dalamnya ada buah-buahan Ada pohon Ada sungai-sungai Yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Dan betapa nikmatnya Setiap kita ingin makan Tinggal meminta Tinggal Mungkin hanya tinggal berharap Pengen makan ini Langsung hadir Entah bagaimana caranya Tapi ini adalah hal goib Yang belum kita bisa Pikirkan secara nalar Tapi akan terjadi Apapun yang kita pikirkan Saat ini Itu tidak akan sama Dengan indahnya Yang sebenarnya Di surga itu Wargi Jabar Selanjutnya Surga Itu Sangat Banyak sekali Diterangkan bahwa Di dalamnya Akan ada Bidadari Masya Allah Bidadari itu apa Bidadari itu Makhluk Makhluk Allah Yang disediakan Untuk warga-warga surga Untuk melayani Khususnya kaum pria Bidadari Dijelaskan Satu orang Pria Akan Diberikan Bidadari Lebih dari satu Bahkan Sepuluh Baken puluhan Indahnya Bidadari Tidak akan terpikirkan Oleh manusia Saat ini Walaupun kita Membayangkan Dari ciri-ciri yang ada Ciri-ciri yang ada Yang dijelaskan Oh Seperti itu Bayangkan Bayangan kita Tapi Sesungguhnya nanti Akan jauh berbeda Dari apa yang kita pikirkan Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala Betapa indahnya surga Masya Allah Itu adalah menjadi Motivasi untuk kita semua Belum lagi kita Ada rumah-rumah Yang disediakan Di pinggir-pinggiran surga Apakah mau dipinggir surga Atau di tengah surga Atau di tengah kotaknya Misalkan Wallahu alami sawab Yang pasti itu adalah Sangat indah Lebih indah Dari surga dunia Dari apa yang pernah kita Lihat sebelumnya Bahkan Sampai apa yang kita bayangkan Itu tidak ada apa-apanya Sebaliknya Wargi Jabar Bagaimana neraka Neraka itu Sangat Pedih Sangat suram Salah satunya adalah Neraka itu Sangat dalam Sehingga Saking dalamnya itu Sangat hitam Dan beku Kemudian Neraka itu Akan sangat sempit Dimana di dalamnya Orang-orang itu Akan saling bertumpuk Dan saling membunuh Karena saking sempitnya Saking sudah banyaknya Mungkin Warga neraka itu Mereka saling berdesak-desakan Na'udhu billahi min dalik Maka Dijelaskan dalam Rukran Salah satunya Di tempat Di bawahnya Di tempat Di bawahnya neraka itu Adalah Orang manusia Dan Bebatuan Manusia Dan batu Itu menjadi bahan bakar Dari neraka itu sendiri Na'udhu billahi min dalik Jangan pernah memangyakan Bagaimana pedihnya Dengan Dibandingkan dengan api Yang ada di dunia Itu sangat Tidak ada apa-apanya Masya Allah Bergi Jabar Semoga Apa yang kita lakukan Pada Ramadan kali ini Menjadi motivasi kita Untuk menuju Kesurganya Allah Dan menghindari Nerakanya Allah Apapun yang kita lakukan Ibadah Bahkan hanya Berjalan ke masjid saja Itu dilipatkan Dakan saat Ramadan Jangan disiasiakan Mari Mari Jangan kita siasiakan Setiap langkahnya Bertambah-bertambah Pahala kita Sehingga ketika ditimbang Ketika di akhirat nanti Timbangan kita Menuju Kesurga Lebih banyak kesurga Insya Allah Sekian dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika ada kesalahan Wa'afaminkum Wabilahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!